woy ayo maya musuh nganggetin aja lu bo gue lagi bikin resep dari susing feng hong nih bo pake tinta pake tinta begini ma ya elah bagus kan juga tulisan gua ampun bo lu mah ngerusak daripada lu buang-buang tinta begitu mendingan masak pake tinta sotong aja nih nyok pinta sotong iya kita bikin balak utak hideng nan gotik kacirabun gimana oke let's go nah jangan lupa cuci tangan ya bu ibu baru gue mau emeng pir timi timi pertama-tama iris-iris 4 siung bawang putih nih dan 8 siung bawang merah kenapa gua harus motong bawang merah sih bo biasanya kan udah dipotongin biar lu tuh ada kerjaannya lagian ibu-ibu di rumah tuh seneng kalo liat lu motong-motong tangan lu kan ngulus begono gua aja iri ah saai lu po nah kan nu kita panasin minyak nih kita tumis datu bawang putih sama bawang merahnya terus masukin datu daun salamnya sama daun jeruk tapi dipotek dulu ya biar aromanya keluar cemplungin tuh jahenya sama si serai masak sampe aromanya semerbak ya mams gaya banget lu go mamom mamom shhh ah fokus masak aja udah sono udah semerbak begini nih cemplungin datu sotongnya tambahin air ya bo eitsh kagak usah ditambahin air ntar si sotongnya ngeluarin air sendiri dari badannya ampe mengkerut terus tintanya juga bakalan keluar makanya lu gak usah ditambahin air ya mams jatuh tuh tapi perbedaan cumi sama sotong tuh apa sih bo yang pertama kalau cumi itu bentuknya memanjang dan meruncing kalau sotongnya lebih endut lebih lebar dan pipi yang kedua nih cumi punya sirip di ujung ekornya doang kalau sotong siripnya memanjang dari leher sampe ujung ekor nah yang ketiga nah yang ketiga kalau tinta cumi lebih amis kalau tinta si sotong gak amis jadi cocok tuh buat masakan tapi nih dua-duanya bagus tuh buat nutrisi tubuh cumi dan sotong mengandung vitamin vitamin A vitamin B6 vitamin C vitamin E kalsium jet besi magnesium dan sodium bagus dah buat tubuh kita keren tau banget sih lu kok keren 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 pan ini gue lagi baca skrip oh iya 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 gue juga nah tuh lihat kan airnya udah keluar tuh kalau dipencet tintanya juga udah keluar seru kan gue mau pencet-pencet ah biar tintanya muncret ah ah kena mata gue nih biar rasanya makin mantep kita tambahin setengah sendok makan darem setengah sendok makan lada satu sendok makan gula ya ibu-ibu entah kan lu campurin juga tuh 20 cabai rawit biar rasanya cadas entah kan lu kita aduk-aduk dikit lagi sampai sotongnya makin mengkerut wow 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 harus tiga kali udah gotik banget nih bo tintanya udah keluar banget nah sotongnya juga udah makin mengkerut nih dua kali lipat lebih kecil dari pas dimasukin tadi saatnya plating wii garang banget ya ini balakutak makanan gini cocok buat anak-anak metal ini dia balakutak hidung gotik ala cemplang-cemplung penasaran gue bo pengen nyicip cocoknya pake nasi anget nih kayak ini bo hmmm ngenapisan enak banget ini metal pastinya dong balakutak hidung gotik ini mah cuma salah satu dari banyak resep di kamus gue nih apalagi kalo masaknya tinggal cemplang-cemplung cemplung sana cemplung sini gampang buuuuut sub indo by broth3rmax